Halo guys, kembali lagi di channel Halftime Resolve. Nah, kali ini kita akan membahas hal menarik tentang alat pemersatu bangsa, yaitu seks dan sepak bola. Seks dan sepak bola sejak lama menjadi topik menarik untuk diperbincangkan. Kedua hal ini ternyata saling berkaitan loh guys. Ada perbedaan pandangan dari pemain sepak bola dan para supporter sepak bola tentang seks itu sendiri. Lah, apa ya? Ini nih. Bagi beberapa pemain, seks sebelum bertanding adalah hal yang wajib dilakukan. Asal tidak satu jam sebelum pertandingan ya. Lain dengan para supporternya, jika ada pertandingan tim bola yang didukungnya, para supporter ini melupakan hal lain termasuk seks. Mereka fokus terhadap tim kesayangannya. Ada yang tahu alasannya? Begini nih. Pertama, mengapa para pemain memilih seks dulu sebelum bertanding? Sebuah studi ilmiah di California yang baru-baru ini dilakukan Prof. Todd Astorino memaparkan. Aktivitas seks tak hanya membuat tidur pulas di malam hari, tapi juga bisa membantu seorang rileks dan fokus. Dia juga menguji fisik pria dan wanita sebelum dan sesudah bercinta. Hasilnya, tidak ditemukan perbedaan dalam hal kekuatan mengangkat beban atau kuantitas latihan kekuatan laki. Menurutnya, seks tidak menyebabkan perubahan jangka panjang pada asupan oksigen, dalam darah, tenyut jantung, atau tekanan darah. Ada pun pemain yang paling dikenal butuh seks sebelum bertanding adalah Legend Brasil, Ronaldo Dalima. Pemain terbaik dunia tahun 1996, 1997, dan 2002, itu menyarankan para pemain spak bola untuk melakukan seks pasif sebelum tanding. Kedua, mengapa supporter justru memilih spak bola terlebih dahulu sebelum seks? Bagi kamu yang ingin tahu lebih detail alasan mengapa pria lebih memilih spak bola dibandingkan dengan bercinta. Sebuah saluran televisi olahraga internasional, ESPN, memberikan daftar 10 alasannya. Coba simak di sini ya. 1. Tidak ada yang marah jika menonton bola sambil minum atau makan. Berbeda dengan seks. 2. Sah-sah saja memiliki olahraga lain selain spak bola. Lain halnya dengan wanita. 3. Sepak bola bisa direkam dan ditonton lagi jika sedang ingin. 4. Bisa mengajak sahabat atau teman sebanyak-banyaknya, bahkan makin teramai justru makin menyenangkan. 5. Jika pertandingan spak bola membosankan, bisa langsung ditinggal atau mengganti saluran TV tanpa ada yang marah-marah. 6. Spak bola tidak membandingkan golongan. Semua orang boleh menikmatinya. 7. Pertandingan selalu berlangsung tepat waktu, meskipun ada berbagai kendala yang terjadi. 8. Setelah atau selama penyaksian pertandingan spak bola, boleh-boleh saja melakukan toss atau high five dengan semua orang. 9. Penonton boleh berteriak sekencang-kencangnya tanpa harus dipandang aneh oleh orang lain. 10. Memacu adrenalin, baik itu ketika tim kesayangan nyaris mencetak gol atau justru nyaris kebobolan. Bahkan, juga saat pemain kesayangannya disedari pemain lawan. Walau demikian, para pria yang disurvey tersebut mengaku bahwa setelah 90 menit pertandingan spak bola, perhatian mereka... 10. Pertandingan selalu berlangsung tepat waktu, perhatian mereka akan dicurahkan sepenuhnya kepada pasangannya. Ya, itu kalau mereka tidak mengantuk setelah bergadang menonton pertandingan spak bola ya. Hehehe. Nah, itu guys mengenai alasan mengapa pemain memilih seks sebelum sepak bola. Dan mengapa supporter memilih sepak bola sebelum seks. Ya, kita akhirin video kali ini ya guys. Jika bermanfaat, klik like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.